Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 acara TV show yang harus ditonton, seenggaknya sekali. Untuk daftar ini, kami akan melihat acara-acara yang disukai dan dapat pujian yang bikin acara itu wajib ditonton. Kalau kalian suka TV show apa, beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, The Office Dokumentar komedi ini tetap sangat populer dan untuk alasan yang bagus, karena sangat lucu dan juga menghibur. Menceritakan kantor sebuah perusahaan kertas Pennsylvania, The Office jadi sangat sukses berkat skripnya yang tajam, komedi yang relatable, dan penampilan yang berlian. Terutama dari Steve Carell sebagai Michael Scott, yang kikuk, ofensif, tapi sebenarnya berbaik hati. Gak kayak orisinal Inggris yang lebih abrasif, remake Amerika ini menghasilkan tayangan yang relatif hangat dan ceria. Nonton setiap episodenya kayak kita mengunjungi kembali sebuah keluarga. Berbagai TV show dengan gayamu komentari ini muncul sepanjang akhir 2000-an dan awal 2010-an, tapi gak ada yang sebagus, The Office. Nomor 9, The Life Overs Banyak fans dan kritikus ngebandingi The Life Overs dan The Lost, baik untuk keterlibatan showrunner Diamondland The Love, dan untuk misteri unik di jantung ceritanya. Dimana The Life Overs gak berhubungan dengan Pulau Ajaib, TV show ini menceritakan hilangnya 2% populasi dunia. Gak kayak lost, misteri The Life Overs bukan cerita intinya, hanya sebuah tema untuk menjelajahi karakter dan temanya. TV show-nya memang gak terlalu terkenal karena musim pertamanya yang agak loyo, tapi musim kedua dan ketiga sangat indah dan dibuat dengan baik sampai para kritikus mulai menganggap The Life Overs sebagai salah satu TV show terbesar yang pernah dibuat. Hanya 28 episode, gak ada alasan untuk nganonton TV show ini. Nomor 8, Lost Terlepas dari finale yang terkenal itu, Lost harus ditonton di TV. Setelah selama dari kecelakaan pesawat di Pulau Misterius, film ini berhasil bikin penonton terus mendebak-debak selama 6 musim tayang. Sayangnya kalau nonton sekarang mungkin gak seseru saat Lost masih tayang di TV. Karena sebagian besar daya tariknya adalah para komunitas membahas teori yang gak ada habisnya dan dengan cermat menganalisi setiap piksel terakhir dari screenshot yang dikasih. Tapi bahkan tanpa keseruan real time dari diskusi komunitas itu, Lost bikin tontonan yang luar biasa berkat pemeran dan penulisan karakternya yang menonjol. Nilai-nilai produksi sinematik yang bagus dan tentu saja rasa petualangan. Lost mungkin gak punya ending yang terbaik, tapi masih belum ada yang kayak gitu di TV. Saat Lost berada di puncak permainannya, mereka sangat spektakuler. Nomor 7, The Simpsons The Simpsons sangat hebat dan saking terkenanya menjadi budaya pop yang gak bisa diabaikan. Jadi sulit untuk gak tau siapa The Simpsons. Ini mungkin salah satu TV show yang paling penting dan berpengaruh sepanjang masa. Terutama mengenai ledakan sitkom animasi yang mengikutinya. Dan pemberan karakternya yang mengemaskan telah menjadi ikon. Bart telah masuk dalam list Time 100 dan The Simpsons punya bintang di Hollywood Walk of Fame. Menabahkan pemeran Springfield yang lebih luas dan beberapa tulisan paling cerdas dan terlucu di TV. Dan kamu punya sitkom animasi yang paling hebat pernah dibuat. Nomor 6, Avatar The Last Airbender Hal yang hebat tentang Avatar, Nickelodeon adalah siapapun bisa menikmatinya. Ditayangkan di Nickelodeon dan Tibo, terutama untuk anak-anak. Tapi berisi begitu banyak tema, karakter, dan cerita hebat sehingga orang dewasa juga bisa menikmatinya. They will call me Zhao the Conqueror, Zhao the Moonslayer, Zhao the Invincible! Get it off! Get it off! Meskipun setiap episode biasanya menggabarkan cerita yang berdiri sendiri, ada juga plot menyeluruh yang bikin Avatar Aang belajar mengendalikan elemen hingga dia bisa mengalahkan negara api. Selain cerita yang luar biasa, TV show ini juga sangat berat humor dan nilai produksi yang sangat fantastis. Termasuk animasi yang indah dan musik yang sangat epik. Nomor 5, The Wire Drama kriminal yang ekspansif ini dibikin dan dibuat oleh David Simon, yang bekerja di The Baltimore Sun selama 13 tahun. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meliput kejahatan, dan disanalah dia mempelajari cara kerja bagian dalam kota di Amerika. Dia menggunakan pengetahuannya untuk menulis The Wire. Nggak kayak kebanyakan drama kriminal, The Wire nggak terlalu berfokus pada cerita yang mengasihkan. Cerita ini lebih tertarik untuk mengeksplorasi gimana bagian-bagian kota yang berbeda, kayak kepolisian, politik, jalan, sekolah, dan juga media. Bersatu menjadi satu kesatuan. TV show itu mendapatkan pujian luar biasa atas realisme dan ambisi sastranya, dan seenggaknya nonton sekali adalah sebuah keharusan. Nomor 4, Twin Peaks Kebanyakan karya dari David Lynch pantas untuk ditonton, bahkan kalau hal itu bikin kamu ngerasa bingung dan agak jijik. Mengikuti serangkaian lagu klasik kayak Eraserhead, The Eleven Man, dan Blue Velvet, Lynch beralih ke televisi dan merilis Twin Peaks melalui ABC. Nggak kayak apapun yang kelihatan di TV pada saat itu, dan sampai sekarang pun marketnya masih sangat niche. Kayak sebagian besar karya Lynch, Twin Peaks sangat aneh dan mengerikan. Walaupun dimulai sebagai kisah detektif yang nggak biasa tentang remaja yang baru saja dibunuh, film ini berubah menjadi lebih gila lagi. Susah untuk mendefinisikan Twin Peaks karena Twin Peaks nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini adalah Twin Peaks, dan itulah yang bikin Twin Peaks benar-benar berkesan. Nomor 3, Game of Thrones. Berdasarkan serial fantasi George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, Game of Thrones mengubah televisi selamanya. Menunjukkan perang untuk menguasai tujuh kerajaan fiksi, seri ini dipenuhi dengan penceritaan yang fantastis, bangunan dunia yang kaya, dan pemberan dari karakter yang nggak terlupakan. Juga menampilkan nilai-nilai produksi yang sangat luar biasa. Game of Thrones secara efektif menjembatani kesenjangan antara televisi dan film dengan set, efek visual, dan cakupan epiknya, dan sikuun sekaya Hardhome dan The Battle of the Bastards akan tetap tertanam kuat dalam kesadaran budaya pop kolektif kita. Pada saat streaming sedang memecah belah TV, Game of Thrones bikin semua orang berbicara tentang acaranya dan menunggu episodnya per minggu. Nomor 2. The Sopranos Sebagian besar drama yang disebutkan dalam daftar ini nggak akan dibikin kalau bukan karena The Sopranos. Di permukaan acara ini merinci kehidupan kriminal dan pribadi dari keluarga mafia Italia Amerika tertentu, terutama pemimpinnya, Tony Soprano. Tentu adegan mafia jelas seru sekali, tapi The Sopranos selalu lebih tertarik untuk mengeksplorasi tema yang lebih duniawi tapi universal seputar psikologi, perpucahan generasi, dan juga keluarga. Kayak novel Amerika hebat lainnya, novel ini menceritakan satu kisah spesifik sekaligus menyentuh berbagai konsep yang berkaitan kembali dengan kondisi manusia. Hal ini juga membantu pertunjukan tersebut sangat lucu dan bahkan bisa dianggap sebagai semacam sitkom. TV show ini punya sedikit dari segalanya, tapi melakukannya dengan sangat mahir. Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention, Six Feet Under, TV show yang cantik tentang kematian dengan ending yang fantastis. Rick and Morty, sitkom animasi yang inventif, lucu dan cerdas dari Justin Roiland dan Dan Harmon. I Love Lucy, mungkin sitkom paling berpengaruh dalam sejarah televisi. Stranger Things, throwback yang luar biasa ke sci-fi tahun 80-an. Hey guys, do you see the... Band of Brothers, mini-seri terbesar yang pernah dibuat. Nomor 1, Breaking Bad Gak ada acara TV lain yang pernah menyamai intensitas Breaking Bad. Seperti novel kriminal yang hebat, Breaking Bad dieksekusi dengan sangat sempurna dan layak menerima semua pujian. Tentu berkat pada orang-orang yang gak kenal lelah melakukan ini. Bercerita tentang seorang guru kimia sekolah dengan kanker stadium akhir yang mulai memproduksi sabu untuk menafkahi keluarganya, Breaking Bad adalah kisah intrik dan ketegangan. Narasinya yang ambisius berhasil berkat pengembangan karakter yang luar biasa. Acting pemenang penghargaan, sinematografi yang cantik dan juga inventif, latar unik di Albuquerque dan beberapa humor yang menghancurkan hati. Ini juga membawa spin-off yang luar biasa, Better Call Saul. Setiap aspek produksinya sangat bagus dan bisa dianggap sebagai contoh utama bagaimana sebuah acara televisi seharusnya dibuat. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton!